Sebenarnya, kalau Pak Gatot betul-betul menolak ini, ya nggak apa-apa. Menurut saya, jangan juga pakai pandangannya sahabat saya, Om Reini. Udah, negara ngotot terus ngasih, nggak usah. Dibuat aja aturan baru. Kalau ada orang yang menilai, yaudah. Jangan dikasih. Itu kan dia tidak menghargai negara, dong. Ya, nggak menghargai negara. Kalau yang ngasih, kamu nggak terima, enak aja. Sombong amat. Membazir. Ya nggak boleh congkak begitu dalam politik. Politik jangan dikecilkan, dong. Saya setuju sama Bung Raya bahwa politik ini jangan dikecilkan. Politik ini harus dibuat lebih besar dan energinya pasti lebih besar juga untuk Pak Gatot. Oke, baik. Pak Jamil, menyikapi sedikit. Pak Jamil, tadi mau menyikapi Pak Jamil. Sedikit aja ya, saya sedikit aja Bung Ngera. Justru bayangan saya... Oke, langsung Bang Re, deh. Justru... Terima, selain itu beliau menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamalan terhadap anggotanya. Tapi setelah itu akan kita lihat, masih ada nggak penghadangan-penghadangan terhadap deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh kami setelah beliau menerima penghargaan. Justru kalau masih ada, itu artinya memang negara tidak menghormati apa yang diberikan oleh negara kepada Pak Gatot. Ya, gimana? Kalau begitu apa makna penghargaan itu? Beliau mau buat organisasi, mau mendirikan organisasi, ya udah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hukum dalam bentuk organisasi, tapi untuk deklarasi saja nggak boleh. Artinya, negara maunya apa? Saya diberi penghargaan ini apa? Kan, kira-kira itu justru beban ujiannya bukan kepada Pak Gatot menurut saya. Beban ujiannya itu juga kepada negara. Kalau menerima tetap menerima itu ya? Kalau beliau datang terima itu, masih ada penghadangan-hadangan, anggota-anggota kami masih tetap diperiksa, apalagi kemudian ditahan gitu ya, itu artinya sebetulnya beban negatifnya ke negara. Negara ini maunya apa? Kasih penghargaan kepada orang, ya kan? Yang orang melihat penghargaan itu seperti pembungkaman, begitu orang nggak bisa dibungkam melalui penghargaan itu, orang tetap melakukan aktivitas, tetapi negara kemudian tetap melakukan pembungkaman dengan cara yang sendiri. Kalau Anda benar ikhlas memberikan penghargaan itu, ya hormati hak politiknya. Beliau berhak untuk memberikan organisasi. Tapi kan tadi Bunguri bilang itu lebih kepada penghargaan kepada pejabat. Iya, itu makanya. Itu yang saya sebutkan tadi, kan kalau dikaitkan dengan orang, beri hak politiknya. Ini kan kita lihat posisi politiknya ini tadi. Jadi kalau tetap setelah penghargaan itu ada langkah-langkah yang menghambat aktivitas kami, katakan begitu ya, justru negatifnya itu menurut saya bukan ke Pak Gatot, negatifnya itu disuruh kepada negara. Negara kok beri penghargaan kepada seseorang saat yang bersamaan, hak-hak politiknya kok seperti dikerangkam gitu loh. Terima kasih. Terima kasih.